Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya Anto Wahyu Admojo Oke teman-teman, kali ini saya mau melanjutkan perjalanan nih Kali ini saya pengen sekali jalan-jalan ke Embung Semawung Nah Embung Semawung ini letaknya ada di Desa Semawung kecamatan Pururje ya teman-teman Nah sebelum melanjutkan perjalanan, gimana nih kabarnya teman-teman Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Sehingga tetap bisa jalan-jalan Oke kali ini saya mau mulai perjalanan Saya ini dari Taman Bagelain Nah dari Taman Bagelain ini Saya akan ambil jalan atau melewati jalan Bagelain Cangkrep ya teman-teman Bagelain Cangkrep Terus nanti di daerah Ganggeng itu saya akan memasuki jalan Semawung Nah sebenarnya saya itu sudah datang ke Embung Semawung di tahun 2021 ya kira-kira di awal 2021 Cuma waktu itu karena saya terburu-buru Saya cuma sampai di depannya aja terus saya balik arah Karena ada keperluan mendadak Nah ini mumpung ada waktu saya pengen kesana Waktu itu Embungnya itu bagus ya Jadi ada semacam gasibu-gasibu Terus ada juga kedainya Nah ini saya rencana mau Sarapan juga kesana Karena masih lumayan pagi ini Sekira-kira pukul tujuan begitu Nah sambil melewati jalan Bagelain Cangkrep ini Sedikit review ya tentang Embung Semawung ini yang saya ketahui Nanti kalau misalnya teman-teman ada tambahan Bisa ditambahkan di kolom komentar Nah Embung Semawung ini sebenarnya namanya itu adalah Embung Kalimasada Nah Embung Kalimasada ini dikelola oleh Bumdes ya Bumdesnya desa Semawung kecamatan Purworejo Embung Kalimasada ini atau Embung Semawung Ini areanya itu seluas kira-kira 3000 meter persegi Nah selain sebagai surganya para pemancing Disini juga disediakan kayak semacam kedai dan juga gasibu-gasibu gitu Kalau misalnya ada yang tidak suka mancing Tapi pengen main di tempat yang punya suasana yang enak dan semilir begitu Jadi disini ada kedai terus ada menu-menu makanan ringan juga Nah di Embung Semawung ini juga sebenarnya bisa juga diadakan kayak semacam rapat atau pertemuan gitu ya Dan untuk menu-menunya juga bisa pesen gitu Nah selain menu di Embung Semawung ini akan disuguhin Hamparan perbukitan menureh di kejauhan Jadi bagus sekali Terus ada misalnya sunset begitu dari arah barat gitu Mungkin bagus sekali ya Nah tapi saya datangnya ini pas masih pagi ya Jadi sunrise dan mataharinya sudah tinggi Oke kita sampai di perempatan di daerah ganggeng ini ya teman-teman Jadi saya ini akan ambil ke arah kiri masuk ke jalan Semawung Di jalan Semawung ini sangat asri sekali Kanan kirinya sangat hijau Terus banyak juga rumah-rumah penduduk gitu Jadi harus hati-hati untuk melewatinya Nah di depan itu ada perempatan ya teman-teman Kalau ke kiri itu yang mengikuti jalan asfal Nah kita akan masuk ke arah kanan Yaitu mengikuti jalan Corsemen Jalan Corsemen yang di atasnya itu ada semacam papan nama atau gabura begitu ya Nah kita akan masuk sini Kita ikutin saja jalanan Corsemen ini Nanti kita akan sampai ke Embungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah teman-teman Kali ini saya sudah ada di Embung Semawung Nah Embung Semawung ini ternyata sekarang sudah Anu ya teman-teman Sudah tidak ada pengelolanya kayak kemarin Jadi kemarin itu saya sempat ke sini Tapi tidak masuk sih Jadi disini itu ada kayak rumah makannya Tuh disitu Terus itu bekas musola mungkin ya Nah tapi sekarang itu ini sudah dibongkar-bongkar Jadi tinggal puing-puingnya Dan Embungnya kayak tidak terawat Banyak sampah-sampahnya di tengah-tengah Tapi kalau saya lihat ada ikan ikannya sih Mungkin lele mungkin ya Sebenarnya bagus ya Kenapa ya kok ditutup ya Tuh disana nampak perbukitan menoreh Terus di sebelah kanannya sini ada tanaman tebu Perkebunan tebu Padahal saya itu kesini mau sarapan Tapi ternyata warungnya sudah tutup Disini ada bekas-bekas angka-angka Ini mungkin buat lomba mancing begitu Ini perkebunan tebu Embung ini ada di desa Semawung Padahal bagus ya itu View-view-nya Itu motor saya itu disitu Ya mudah-mudahan ke depannya nanti Sama pemerintah desa Difikirkan lagi ya Untuk diaktifkan kembali Karena Bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar Sangat disayangkan sekali Kalau ada potensi seperti ini Terus disiasiakan Nah ini prasastinya Diresmikan tanggal tahun 2018 Jadi masih sekitar tiga tahunan ya Tiga tahunan lebih sedikit Sayang sekali ya Jadi Kayak terbengkalai begini Ini Buing-buingnya Nah masuknya dari sana Masuknya Oke teman-teman Sekian dulu penulisuran dan eksplorasi saya Di Embung Semawung ini Sebenarnya saya pengen Nyantai-nyantai agak lama Tapi ternyata Untuk Warungnya Atau Restorannya itu sudah Tutup Jadi saya akan Melanjutkan ke Perjalanan saya Yang selanjutnya Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton video saya Tunggu video-video saya Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa